Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Ketemu manajah karu IWB Kang Mas Jadi Kang Mas Tadi IWB sudah menjabarkan tentang Kekurangan atau ya istilahnya Kita bilang sih Kelemahan kekurangan suami mawan ya P-Jek 160 Dibandingkan dengan Ini N-Mac terbaru Tapi sekarang IWB akan coba membahas kebalikannya Jadi supaya sampai mengetahui gambaran apa sih yang dirasakan Terhadap motor ini Apa kekurangannya sehingga Bisa kita katakan bahwa semua motor memang memiliki Kekurangan dan kelebihan masing-masing Orang anak sing sempurna kama Sing sempurna itu milik Gusti Allah Secara umum sebenarnya Motor ini memang Bisa kita katakan stabil untuk high speed Jadi IWB sudah share kesamaan semuanya Buat lurusnya enak Tapi sekali lagi Semua memiliki kelebihan dan kekurangan Kekurangannya apa? Oke IWB akan bahas kesampaian semuanya pelan-pelan Alon-alon cak Jadi supaya gamblang padang jinglang Yang pertama IWB akan share kesampaian semuanya Apa cak IWB kekurangannya? Yang pertama dan cukup terasa adalah Kita kan sudah disuguhi dengan desainnya yang galak nih Ya Pattern futuristik Ya robotik Kemudian juga Kita katakan bahwa desainnya Ya maco lah kita ngomongnya cak Namun Segala aura yang sudah keren ini Tiba-tiba tercederai dengan Sosok dari speedometernya yang terkesan Cukup jauh dibandingkan dengan pijek Jadi looksnya cak Ya walaupun lengkap ya Ini sudah Ya ekonik dan sebagainya Namun Canggih Sayang tidak merepresentasikan canggih Gitu loh cak Maksud IWB itu kurang mewah gitu Jadi terkesan biasa Teman-teman bilang ya Kalau di netizen-netizen itu Apa? Itu lagi Kalau ngeliat ini apa? Speedometernya N-Mac ini Koyok Apa ya? Koyok kalkulator cak Bukan IWB lo ngomong ya Sampai cek sendiri loh Jadi feelnya tuh Kesan biasa Ya kurang mewah Karena dia illuminasinya Biasa aja Ya kemudian backgroundnya Displaynya juga Seperti ya memang Reguler lah Biasa aja cak Jadi ini yang membuat IWB katakan ini kelemahan Atau kekurangan dibandingkan Dengan komedia terdekatnya Jadi Kesannya biasa mawan gitu loh kak mas Setelah kita ngeliat Lain-lainnya yang mewah ya Bukan mewah sih Displaynya sengar gitu ya Tiba-tiba kita disodorin Dengan bagian ini Jadi Kita berharap Next the future Yama improve sektor ini Supaya semakin jos gandos Itu ya Nah jadi gitu mas ya Oke Oke Terus Kita matikan dulu Jadi ini memang Kalau display-displaynya sih lengkap Noda pengenai itu Tapi angkah bagusnya Kalau Yama bisa mengimprove Sosoknya Selain daripada Fitur yang lengkap Tapi secara visual juga keren Itu harapan kita Oke Terus yang kedua Oppo Kang Mas Yang kedua adalah Ini dia Jadi yang kedua ini Walaupun kita katakan Secara fitur lengkap Karena kiri-kanan sudah Ada kompartemen Namun Rada ganjilnya disini Cak Ibu katakan Rada ganjil Karena entah kenapa Yamaha malah Memposisikan Yang ada Apa namanya charger-nya itu Yang juga sudah Masih DC outlet Walaupun 12V Tapi sekali lagi Belum USB Jadi sampe nolus Membeli DC outlet tambahan Colokan charger Cak Yang itu loh Yang kayak mobil lighter Nah jadi Ini juga Next in the future Kita berharap sih Diganti oleh yang maaf Jadi USB Supaya lebih Supaya lebih enak Supaya lebih gampang Supaya lebih ringkas Fleksibel lah Intinya kan sekarang Hanya membawa kabel datang Kita bisa ngecas Sementara kalau ini Sama kudu Beli lagi Kemudian itu tadi Kompartemennya Entah kenapa Ibu ngerasa cukup aneh Karena Yamaha justru Memberikan charger Di kompartemen Yang ngeplong Tidak ada tutupnya Ini rada Ini juga sih Rada Rada Nggak Nggak make sense aja Nggak logis gitu Harusnya ya Yang ada charger lighternya itu Yang Ditutup atau di cover Karena lebih fleksibel Kita untuk Naruh handphone sebagainya Ketika hujan pun Kita bisa ngecas Kalau sekarang Bisa aja kita ngecas Tapi maksain diri Dengan membuka sini Kompartemen sini Jadi Saman harus Ngelewer Tapi kan nggak simpel Jadi bosan jadi ngelewer disini Apa namanya Kabelnya ngelewer Itu terpaksa Harus dilakukan demikian Kalau mungkin Saman memaksa Untuk Sekali lagi Kalau untuk ngecas Pada kondisi saat ini Jadi gitu Oke Jadi ini yang Menurut IWB Keleman dan next in the future Ya ini masukkan lah Ibaratnya supaya Di improve di Sektor ini Jadi supaya diganti lah Kang Mas ya Oke Lalu Apa mana Kemudian Yang menjadi Posisi Apa namanya Yang juga Perlu di improve Di Yamaha adalah Ini Ini Harusnya bisa lebih fleksibel Karena kita tahu kan Tadi IWB sudah Jabarkan sampein semuanya Ini apa ini Ini apa ini Oh Just hujan Jadi Bisa di jabarkan sampein semuanya Tadi Ya mengenai Ini dia Joknya Joknya itu mentok disini Jadi kita kurang fleksibel Posisinya Jadi kalau bisa Seperti Competitor lah ya Karena PC kan sudah Dua level nih Ini sudah mentok disini Gak bisa lagi Emang seperti itu Settingnya dari sananya Tuh Kayak gitu Jadi Ini bisa di improve Termasuk dari Sistemnya Sistem dari helmnya Kalau bisa Jangan tengkurep Kepalanya di bawah Sayang banget Ini masih 24 liter Kalau nggak salah ya 24 liter ya Dan ini masih Sekali lagi Kalau gedenya Masih jauh dibandingkan Competitor yang lebih besar 6 liter Dan juga dari bagian Kembali lagi Ada disininya Posisi dari helmnya Harus dibalik Kita kalau nggak ada Tatakan Sayang Pasti Atasnya akan scratch Jadi itu kelemahan Yang buat IWB Ya lumayan Lumayan Signifikan Lumayan Anu lah Apa jenisnya Pokoknya lumayan Cross aja Terasa lah Gitu ya Jadi gitu Level daripada Ini Level daripada Apa namanya Bukaan jok Dan juga Dari posisi Untuk helm innya Termasuk kapasitas bagasi Yang perlu diperbesar Jadi kayak gitu Oke Terus Opon Opon Menes Cak IWB Kemudian Cangmas Cangmas lagi Cangmas lagi nih Yang paling terasa lagi Adalah bagian ini Jadi mungkin oke Paham ya Yamaha ingin memberikan Karakter Atau nuansa Yang galak Di bagian Belakangnya Lebih melebar Jadi Saya melihat kan Lebar nih Jadi Perusaha Mengedepankan Rasa Toughnya Toughnya Tough Dan Misalnya galak gitu ya Biar seperti X-Max gitu Mungkin ya Seperti itu Tujuannya Namun Kalau Sampai yang bertanya Seperti ini Mengejar visual ini Otomatis Membuat Ternyata Bagian bonceng Ke belakang itu Ngangkangnya Terasa banget Cang Nih lihat Jadi disini Kurang slim ya Jadi Sampai Kalau bonceng Di belakang Harus Bener-bener Kayak Apa ya Ngangkang ya Jadi ini akan Memberikan Rasa tidak nyaman Menurut IWB Kekurangan Karena Terasa banget Di belakang Kalau kita bonceng Harus ngangkang Dan jadi Lebih capek ya Dibandingkan dengan Rivalnya Yang sedikit slim Dan cukup nyaman ya Kalau kita di belakangnya Jadi itu Yang perlu Kita Apa namanya Garis bawahi Untuk NMAX ini Terus Oppo mana Kang Mas Ya Yang paling Sebenarnya Juga perlu Di improve dari Yamaha Adalah Bagian bohlamnya Kang Mas Jadi Cak Kita tahu bahwa Competitornya Ya ini P-Jek sudah Membekali Semua lampunya Dengan full LED Tidak pernah Ada atau Tidak tersisa Sekalipun Pokoknya KB LED Orang Singgawi Bohlam Biasa Namun Yamaha Masih setia Dengan bohlam Biasa Di bagian Lampusennya Memang hanya Lampusen Tapi Yang kebaiknya In the future Yamaha Mengganti Dengan full LED Karena bagaimanapun Full LED ini Atau LED itu Lebih awet Dan juga Lebih Hemat Konsumsi Listriknya Jadi Dari Klaim Rata-rata LED itu Bisa tahan Di atas 15 tahun Artinya Sampean Udah gak akan Mikir lagi Sementara ini Bohlam Biasanya Rata-rata Di 2 tahunan Udah maksimal Pasti mati Dan kita harus ganti Jadi gitu Anyway By the way Semuanya sama ya Ternyata Untuk Supplier Dari Stop lampnya Juga Stanley Stanley Bahkan Di bagian Depannya Juga Kalau gak salah Stanley juga Untuk lampu depan Jadi Oh bukan Ternyata Cak Koito Cak Kalau untuk Yamaha Depan sini Koito Jadi beda Belakang Stanley Depannya Koito Jadi itu Kemudian Yang paling terasa Adalah Dari karakter Suspensi Entah kenapa Cak Suspensi memang Betul ya Disini kita ada Adjusternya Jadi bisa kita atur Kelembutannya Kelembutan untuk Belakangnya ini Namun Yang depan kan Gak ada Cak Dan secara general Mau depan Mau belakang Itu kerasa Ini sih sudah Improved ya Menurut IW Bandingkan Dan kerasi sebelumnya Tapi Ngocoknya itu Masih terasa Kalau kita menghantam Polisi tidur Atau lubang jalanan Itu Kayak apa ya Mengocok Jadi sebenarnya Memang Kelebihannya ketika kita High speed Lebih stabil Lebih stabil Buat rebahan-rebahan Di sirkuit Lebih stabil Dibandingkan dengan P-check ya Walaupun levelnya Gak terlalu jauh Namun Kalau dibuat Harian ini Cukup terasa ya Karena mungkin Honda memiliki Suspensi yang lebih panjang Strokenya Perhatikan disini Jadi lebih anti jeduk Jadi lebih panjang Strokenya Ini otomatis Akan memberikan Sekali lagi Ya itu tadi Kefleksibilitasan Ketika kita Nantem Kondisi jalan yang rusak Sementara disini Sedikit lebih pendek Untuk N-Mac Itu lihat Tentunya Yang mengkompensasi Dengan subtank Dan juga ada settingan Jadi secara default Memang sekali lagi Tapi gak tau sih Kalau kita setting Tapi posisinya Kalau kita setting Terlalu empuk Juga malah Ambles Itu yang jadi Kendala Kalau stroke-nya pendek Jadi sebenarnya Gak usah di takatik Kalau untuk default-nya Jadi kemarin Bibi kan tukeran Pakai Turing Menggunakan N-Mac ini Dan ternyata Memang feel-nya Setelah menggunakan P-check Menggunakan N-Mac Aduh Tidak asal Emak jedok-jedoknya Waduh Ini sebenarnya sih Ya plus minus Tetap aja ya High speed Di atas 120 Reban-reban Stabil Tapi kan kita gak Meracik Matic untuk demikian Jadi Matic itu Lebih condong ke harian Jadi itu yang Menurut IWB Perlu di improve Dari Yamaha Ya ini Suspensinya mungkin Bisa dilembutin lagi Atau gimana lah Mungkin buat R&D-nya bisa Mencoba untuk jajal Dari rival Ya ini P-check Supaya bisa ini Karena rata-rata Mengatakan bahwa P-check itu nyaman Jadi Ribonnya Pas gitu ribonnya Ribonnya pas Keras Tapi gak jeduk Yang belakang ya Kalau depan sih enak ya Tapi yang belakang Memang yang P-check itu Makin keras Tapi gak jeduk Kalau ini masih terasa Jeduk-jeduknya masih terasa Jadi gitu sih Yang Ibu yang rasakan Dan juga Ini sub-tanknya Ini suka sih Sub-tanknya aja sih Ini lebih kelihatan tebel Atau kelihatan padat gitu Cuman Ya itu tadi Masih keras rasanya sih Dibandingkan dengan P-check Atau rivalnya Terus Apa lagi Nah ini Cak Yang Ibu B jadi fokusin Adalah Bagian sini Kang Mas Untuk N-Mac ini Tidak dibekali Hager Jadi disini Ngeblong Tanpa Hager Sama sekali Sebenarnya Ibu B Berharap ya In the future Yamaha bisa Mengkoreksi Atau Meng-improve bagian sini Karena Gini Cak Kalau untuk Ketika kita nyucik sendiri Itu lumayan ini ya Stryford Agak susah sih Kita bersihnya Walaupun ada cover Disini ya Ada plastik apa Karet ya Tapi masih agak sulit juga ya Tetap gak bisa sempurna Jadi kalau bisa Ada pelindung Di bagian sini Pasti lebih mantap Ada haggernya Kayak P-check gitu Ini yang Menjadi Salah satu poin Yang bisa di-improve In the future Buat Yamaha Pada NMAX Mastinya Terus Apa meneh Nah Gini Memang Banyak yang mengatakan Ini sudah Habis dual channel Betul Kang Mas Betul Ibu B setuju Tapi secara fungsi Di lapangan Ternyata juga Kita katakan Tidak lebih baik Dibandingkan dengan rival Ibu B sih sebenarnya Cukup penasaran Kok bisa ya Kenapa ya Kok apa namanya Bahkan P-check aja Rasanya itu lebih stabil Apa Lebih pakem gitu rasanya Kalau panic break Gak bagel gitu ya Dan ternyata memang Setelah lagi Honda sudah membekali Dengan Nih Dua piston Cak Nih Dua piston dia Dua piston Jadi kalau Samen buka Ini ada dua piston Ada piston Ada dua Jadi cengkramanya itu Ketika nonjok Lebih pakem gitu Lebih pakem Dan dibantu Karena yang belakang Sebenarnya untuk stabilizer aja Untuk balancing Kalau panic break itu Samen jangan Jangan terlalu Berharap dari belakang Karena justru Yang paling vital itu Adalah depan Dan ternyata Di lalah Untuk depan Yamaha masih tetap Mengandalkan Mode satu piston Satu piston Ini kasusnya sama Dengan Yang di Vietnam Dimana Yamaha mengeluarkan Exeter 195 Giles terbaru Sudah dua piston Meninggalkan Satu piston Dibandingkan Dengan sebelumnya Jadi Itu yang Masukan ya Sebenarnya buat Yamaha Itu yang 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 sebenarnya Gak terlalu vital Gak terlalu Gak terlalu inilah Gak terlalu signifikan Cuman alangkah baiknya Sudah dua channel Dibasih Dua piston Makin jos gandos nanti Ya jadi gitu sih Berarti BB Terus Yang mungkin Terasa lagi juga Bagi BB sendiri ya Mungkin ini Subjektif ya Mungkin gak tau deh Tapi BB sih ngerasa Untuk getaran Engine nya itu Masih terasa Distang nya itu Kalau lagi High speed itu Masih ada terasa Mungkin Jadi vibrasi Engine mounting Sebagian perlu ditambah Jadi Masih terasa Gere-gere-gere-gerek Disini nih Gere-gere-gerek gitu Gere-gere-gerek Tapi jujur Caya Untuk yang PCH60 ini Dibandingkan PCH50 BB masih suka Alusnya dia Jadi Kalau gak tau Mungkin karena Dia engine lebih besar Terus Kalau ini BB sih lebih alus ya Dibandingkan dengan Yang bijak 60 Terasa dari Stang nya ya Kuis yang terasa Nongono cak Jadi kalau ini Memang alus Alus banget Alus banget Kalau sudah jalan Ya kalau sudah jalan ya Maksudnya ya Oke Jadi Itu sih Menurut BB Kelemahan dari NMAG Yang mungkin bisa Di improve Kalau karakternya BB gak akan Protes atau gak akan Kritik Karena kan Mungkin Yamaha mengejar Top speed Dan Kita harus berikan Lacukan jempol Karena sudah VVA Ini artinya Sudah ada Effort dari pabrikan Untuk memberikan terbaik Mengenai performa Kalau untuk Extrasi Memang gak segalak Pijek Tapi cukup lah Walaupun Kalau bener-bener Betet-betetan Ya memang Sekali lagi Kalau stop Hinggu Rada extra effort Untuk NMAG ini Untuk mengejar Pijek Walaupun gak terlalu signifikan Kalau Pijek itu Sekali-kali Kalau ini Masih mikir dulu Baru lari Tapi udah lari Nyilang gitu cak Jadi Yus plus minus Terserah Atau tergantung Sampian Dan juga Tergolong Rada Rada sedikit Boros dibandingkan Dengan Pijek Gak jauh lah Namanya juga sama-sama Apa namanya Empat Empat tak Kalau dua tak Ya beda lagi Mungkin itu sih Cak ya Apalagi ya Jadi Suspensi cenderung Agak stiff Agak ngocok Yang masih terasa Jadi mengganggu Kenyamanan juga Jarak jauh Kalau jarak jauh IW masih tetap Klopnya sama Pijek Rasanya itu lebih Nyaman dan juga Postur Postur tubuh IW Cukup nyaman Dengan Pijek Itu yang kita rasakan Jadi lebih betah Karena dari Setang-setangnya juga IW ngerasa lebih klop Yang Pijek Ya Jadi bukannya ini buruk ya Tapi sekali lagi Kan kita Ngerasa dari badan ya Lebih capek mana Dan lebih Lebih apa namanya Relax mana IW sih Vote untuk yang Pijek Kalau NMG ini juga Cake-cakep Cuman sekali lagi Itu tadi cak Badan kita sih Ngomong bukan orang lain Jadi ngomong ya Ini dari belakang seperti ini Soalnya Dan ini adalah Kekurangan NMG dibandingkan dengan Pijek terbaru Yang pertama adalah Ya Kalau untuk fitur-fiturnya mirip-mirip lah cak Sudah HSTC Adilin stop system Atau disini kan Triple S Kemudian Semuanya generator SMG Sudah sama aja Ya Traction control sudah sama Itu tadi poin-poinnya Nah Jadi ngeno cak ya Jadi tidak ada produk yang sempurna Pasti ada kekurangan Dan kelebihan Namun Semuanya berserahkan Semuanya Beberapa poin Dimana Untuk vibrasi Ya ini masih kekurangannya Dibanding Pijek Vibrasinya sedikit lebih terasa Kemudian juga Suspensinya Lumayan Keras ya Dibandingkan dengan Rivalnya Dan Apa namanya Ya beberapa poin ya Yang sampai Sudah share IWB sudah share Sama yang semua tadi Dan yang pasti ya Kita berharap lah Nanti Kalau memang Tapi sekali lagi Kalau selama ini Menjadi penguasa IWB yakin Pabrikan gak akan Banyak bergerak Tapi once Jika terancam Baru mereka akan bergerak Sebenarnya itu Sangat disayangkan Karena takutnya Udah telah cak Ya jadi Ngeno e kak mas ya Opini IWB Tentang kelemahan Daripada NMAQ Dimandingkan dengan Pijek Jadi Sudah yang pas Kita tutup saja Video ini Kita akan bahas lainnya Matron Sekali lagi Kalau kalian suka Video ini sama like Share dan subscribe Dan jangan lupa juga Sampai yang soleh Untuk video ini Yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bis kandus